Bukannya meng-COVID-kan, banyak sekarang infonya adalah ini jenazahnya sebenarnya nggak COVID-19, apa segala macam. Setiap dalam era pandemi, kita harus memutus santai penularannya. Dok, ini cukup menarik sekali pertanyaannya. Kalau varian Delta itu kita lewat PCR aja kita nggak bisa dapet penyakitnya. Nah dok, lalu bagaimana kita ketemu penyakitnya? Nggak terdeteksi tuh COVID-nya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau PCR aja nggak dapet? Oke, jadi PCR itu kan untuk diagnosis pasti. Jadi ketika seseorang mengalami gejala, kan tadi SARS itu kan severe acute respiratory syndrome. Jadi ketika seseorang mengalami gejala, infeksi saluran pernafasan yang berat, di mana dia sampai itu jadi gagal nafas, kemudian kita lakukan pemeriksaan ternyata ronsennya jelek banget, mengarah ke arah COVID-19, maka kita akan lakukan pemeriksaan PCR. Jadi itu sudah masuk dalam kasus probable. Sebenarnya probable COVID-19. Nah tinggalkan ini benar nggak nih terkonfirmasi atau nggak nih? Ini COVID bukan. Nah kalau yang misalnya bukan varian Delta, itu biasanya kita dengan PCR, oh ya betul, kita terkonfirmasi. Enak ngejelasinnya ke pasien gitu ya, oh ini memang benar terkonfirmasi COVID. Tetapi kalau yang varian Delta ini di PCR nggak ketemu. Maka dari itu kita harus kirim sampelnya, karena ini kan probable, artinya kecuriganya sangat kuat sekali ke arah COVID, tapi penyebabnya kita nggak tahu varian yang mana. Makanya si sampelnya itu dikerjakannya bukan di laboratorium yang biasa, tetapi di laboratorium biasanya liat bangkes, atau nggak dikirim ke dinas kesehatan sampelnya nanti untuk mereka proses, untuk di-gen sequencing. Nanti dilihat gennya ini memang apakah mutasi daripada virus COVID-19 yang varian Delta. Nah itu baru ketahuan. Nanti setelah ada report dari situ, baru ya betul ini berarti terkonfirmasi COVID-19 yang varian Delta. Tapi biasanya karena varian Delta ini sangat jahat, biasanya pasiennya sudah keburu nggak ada, hasilnya baru keluar. Jadi makanya setiap pasien yang masuk kasus suspek COVID-19 pun, saat nanti protokol pemakaman COVID-nya, kita harus lakukan protokol pemakaman secara COVID-19. Karena kita dalam artian bukannya meng-COVID-kan, banyak sekarang infonya adalah, oh ini jenazahnya sebenarnya nggak COVID-19, apa segala macam. Setiap dalam era pandemi, kita harus memutus rantai penularannya. Sehingga kalau setiap orang yang dicurigai terkena COVID-19, dan memang kalau bergejala dia disuruh isoman, tapi memang kalau nanti seandainya mengalami kematian, memang kita memutus rantainya adalah dengan menangani secara protokol COVID-19. Jadi biasanya baru ketawanya di akhir tuh varian Delta-nya setelah pasiennya nggak ada.